Selamat datang di Jurnal Lembu Dalam edukasi investasi kali ini Kita akan membahas Beberapa situs Yang membantu Para investor Untuk membidik saham yang mereka incer Nah Ini dari saya Mereviewnya dari pengalaman pribadi saya Yang Apa namanya Saya dapatkan dari master saya Dan komunitas saya Dan semoga ini menjadi inspirasi Untuk Anda Tapi pertanyaannya dulu Sebelum Anda mau masuk ke Bermain saham atau menanam saham Apapun itu whatever Anda harus punya perusahaan sekuritas dulu Nah Anda bisa masuk ke Yuk nabung saham Yuk nabung saham Nambung saham IDX Dan pilihlah perusahaan sekuritas Anda Terus kemudian pilih Yang sesuai dengan Kebutuhan Anda Kesukaan Anda Kalau saya Saya pribadi Karena saya juga Pemain di pasar modal Saya memakai Indo Premier Yang saya fokuskan akhirnya Untuk Teksadana Ya Indo Premier ini Keuntungannya Sekali lagi Keuntungannya adalah Dia bisa Menaruh Dana Anda di Teksadana Dan di pasar modal Kedua Saya juga memakai PT Punyanya NH Korindo Yang asal Korea Ini Dia fokus saja Dia fokus pada Saham Tidak ada Reksadana Dan Kekuatannya Kelebihannya adalah Dia memiliki Aplikasi mobile Yang sangat baik Dibandingkan Indo Premier Kalau NH Korindo Aplikasi mobile Untuk kita bermain saham Itu cukup baik Dan kita Data analisanya Dengan sangat mudah Baik lewat Smartphone Yang biasa Ataupun lewat tablet Jadi gampang banget Itu membantu kita Makanya saya Kalau Anda tanya saya Saya menggunakan Dua itu Oke kita lanjut Situs Pertama Yang Para investor Harus tahu Bagi juga Teman-teman Netizen Juga harus tahu Adalah Saya sering banget Adalah IDX.koder Hari ini Tempatnya Untuk Data pasar modal Saya lihat ke home dulu Sebentar Di sini selalu Sekarang ini Sudah terbaru Ini Data paling baru Situsnya baru Dibandingkan dulu Dan Di sini Datanya Kayaknya Jauh lebih detail Jadi setiap kali Ada Setiap kali ada Pencatatan Perdana saham Pasti selalu ada Di atas sini ya Di sini Selalu ada di sini Dan ini Jenis model terbaru Kalau Anda Mau lihat Tradingnya Apa namanya Yang sering saya lihat Adalah ringkasannya Ringkasan Biasanya di Statistik Ini datanya banyak ya Biasanya di sini Ada Yang saya lihat Di sini ada Ini Stock tradingnya Terus Kemudian Apa yang diperdagangkan Ini top gainernya Ini ada top loser Kemudian Nah di sini Ini trading data Today top Stock Trading ini Tanggal berapa Jangan sampai lupa Kita lihat dulu 31 Mei 2018 Jadi Data ini Untuk melihat Di sini Ini ada Top marketnya BCA BRI Telkom Topnya Top 10 Top tradingnya Volume Mirx Mirx Rimo Sampai ke bawah Excel Telkom Ini juga top trading Ini INKP BRI Bank BRI Ini Data-data Dimana Para investor Menanamkan Dananya Ini juga Ini ada Active Terus Kemudian Di sini Ada Yang Kalau kita Ingin cari Sebagai contoh Ini Yang Harian Ini mingguan Datanya Statistiknya Kita bisa Lihat Nah Tapi Kalau kita Ingin Lihat Seluruhnya Ini ada Pengkasan Pedangan Sebentar Terus Kemudian Ada Pengkasan Index Index Historical Nya Indik saham Bisa dilihat Terus Kemudian Ada Ringkasan saham Yes Ini dia Ringkasan saham Jadi Anda bisa Melihat Ringkasan saham Yang terpaling terakhir Jadi Di sini Sebenarnya banyak Ini Entriesnya bisa Anda Sambil 100 Dan Anda Bisa pilih Sesuai dengan Keinginan motor Anda Selisihnya Anda tinggal Pilih Ini Jauh berbeda Dengan Website yang Sebelumnya Ini jadi Anda Akan sangat terbantu Untuk Melihat Frekuensinya Data-data sahamnya Ada di sini Jadi dari A sampai Akhir Anda bisa lihat Oke kita lanjut Berikutnya Berikutnya Adalah Alat bantu Yang saya pakai Untuk Apa namanya Untuk membantu saya Melihat prospek Dari Grafiknya sih Investing.com Kehebatannya Kalau dari pengalaman saya Dia Pertama Dia bisa buat Notifikasi Ini saham Bergerak ke atas Atau di bawah Itu bisa memberitahu kita Baik lewat email Maupun lewat website Yang kedua Saya sengaja Saya menanam Investasi saya Di Papuan Jati TBK Dan Keuntungannya dari website Investing ini adalah Kita lihat dari Cara grafiknya Kita bisa melihat Grafik dari Perdagangannya Dengan sangat jelas Menurut saya ini jelas banget Dan Per satu tahun Kita bisa lihat Grafiknya Dan Per lima tahun Naik Turun Naik Turun Naik Turun Naik Sepertinya grafisnya Terus naik ya Gitu Ya Contoh lain Ini Adalah Pakuan Jati Yang harga sahamnya Di bawah Sekitar 600 Ya Jadi Anda Kalau dana terbatas Modalnya Sekitar 1 juta Ini bisa lah Kalau tempat yang main Besar Sebagai contoh Yang cukup terkenal Barang-barang yang sering kita beli Indomaret ya Itu adalah ICPP Ya Indofood CBC Sukses Makmur Ya Harga sahamnya Sebentar 8.700 Berarti Kali 100 Berarti Sekitar Kalau Anda punya Satu lotnya Anda Wajib belinya Sekitar Mengeluarkan Koceknya 800 ribuan Ya Ini Kita lihat Grafiknya Turun naik Tapi kita lihat Ambil 5 tahun Naik Turun naik Turun naik Ya Naik Naik Ya Ini Kalau harga makin mahal Ya Ini udah Of value Sebenernya Kalau harus Kalau akhirnya Baru beli Sekarang Kayak saya Harusnya 5 tahun yang lalu Anda belinya Ya Sekarang Kalau Anda mau beli Anda pemain besar Di atas 100 jutaan Silahkan Nanti Bagian Budgetnya terbatas Ini udah dianggap Sebagai Over value Ya Dan ini Sangat bantu saya Nah Kerennya adalah Berikutnya adalah Saya bisa menentukan Sendiri Di dalam aplikasi ini Saya bisa menentukan Sendiri Portfolio Saya Dan menentukan Juga Apa namanya Saham-saham Yang ingin Saya Bidik Oke Berikutnya Adalah IDN Finansial Ya Nah Kalau Keuntungannya Dari sini Adalah Kita bisa Mendapatkan Gambaran Perusahaan itu Contoh Sekali lagi Ke Papuan Jati Saya selalu penasaran Ini Papuan Jati Saya pilih Karena peristiwa Kemarin Ada peristiwa Ledangan di Surabaya Ternyata Pada saat Peristiwa Kejadian Pada saat itu terjadi Saham ini Turun Ya Dan Kita Di sini Posisinya 560 Minus 15 Datanya ada Overviewnya Kita tahu Ya Afiliasinya Datanya ini ada Ini keuntungannya Dari Dari perusahaan Yang dari sekuritas Yang Anda lihat Coba Shareholdernya Ini Publicnya Di sharenya Ada 14 14 561 264 960 Per Lembar Ya Ini lembar Pakuan Pakuan Alexander Kita bisa Lihat ini Terus Kemudian Ada news update Anda juga bisa Lihat News update Nah ini Keuntungannya Dan financialnya Revenue nya Dan profitnya Data-datanya Ya Sebenarnya Anda bisa Sudah bisa Dapat Di index Tapi Ini secara Keseluruhan Kita bisa Nah Menemukannya Nah yang paling kerennya Lagi adalah Related company By industry Jadi kita bisa Lihat Para pesaingnya Ya Kita lihat Tetangga-tetangganya Nah gitu Dan Anda bisa Bidik Kalau Anda Cuma punya modal Di bawah 1 juta Oke berikutnya Website berikutnya Adalah Dunia investasi Sebentar Nah Ini adalah Dunia investasi Dotcom Dan menariknya Buat saya adalah Kekuatannya Dari Data Dari website ini Kita bisa Menentukan Kita bisa Melihat Data itu Flashback ke belakang Kita yang Yang kita mau Sesuai dengan Kita lihat Sesuai dengan Tahunnya Sekali lagi Ketik kode Paywall nya Disini Pakuonjati Dan saya ingin Lihat Ini kan Tahun 2018 Tahun politik Saya Pengen lihat Tahun 2014 Dimana Tahun politik Itu terjadi Maka saya Buka juga Di bulan Mei 2014 Untuk melihat Review ke belakang Dan dia Bentuknya adalah Data seperti ini Cuma ini Sangat membantu kita Untuk melihat Detailnya Segala macam Jadi Sangat membantu Konon disini Kalau ada Perusahaan yang Corporate Action Maka Itu katanya Yang paling baik Kalau Anda pilih Ini datanya Bisa dilihat Naik turunnya Disini Saya bisa membaca Data ini Dan ini Sangat membantu Dunia investasi Dan berikutnya Adalah Sebagai tambahan Ini adalah Market Big chart Market watch Ini juga Bisa Anda pakai Ini untuk Melihat Data Indonesia Indonesia Bisa juga Melihat disini Ini ada grafiknya Dan Anda tinggal Pilih Satu tahun Atau berapa Bulan Satu dekade Satu dekade Oke Dan ini ada Anda bisa email Ada print Ya Jadi Anda bisa Membantu Anda Website satunya adalah Terakhir adalah Ini ada Pusat data Content Ini untuk membantu Tools Anda Melihat market Pusat data Content Market Ya Recap data Disini Dan yang satunya Lagi adalah IHSG Index Ini Anda Masuk IHSG Anda Index Ada Index Terus kemudian Disini Ada data Data saham Yang bisa Anda Lihat Ya Harga-harga saham Hari ini Ya Penutupan kemarin Ya Ini data Ini panjang Sekali A D-urutkan dari A, B, C, D, E, F, G Sehingga sampai Z Iya Sampai Z Iya Oke itu aja Semoga Apa yang saya ulas Hari ini Membantu Anda Untuk bisa Mulai saatnya Yuk Kita berinvestasi Di saham Sehingga Anda pun Bisa merasakan Keuntungannya Terima kasih Salam Jurnal Lembu Thanks Terima kasih Terima kasih Terima kasih.